Kepolisian Daerah Kepri melaksanakan upacara penyambutan personil Polda Kepri bawah Komando Operasi Polda Metro Jaya dan laporan kenaikan pangkat personil Polda Kepri periode 1 Juli 2019. Upacara yang digelar di lapangan apel maha Polda Kepri langsung dipimpin oleh Kepolda Kepri Irijen Pol Andabudi Revianto. Kepolisian Daerah Polda Kepri melaksanakan upacara penyambutan personil Polda Kepri BKO Polda Metro Jaya dan laporan kenaikan pangkat personil Polda Kepri periode 1 Juli 2019. Upacara penyambutan personil Polda Kepri BKO Polda Metro Jaya dan laporan kenaikan pangkat personil Polda Kepri periode 1 Juli 2019 dilaksanakan rabu di lapangan upacara Polda Kepri. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kepolda Kepri Irijen Pol Andabudi Revianto dan upacara dihadiri oleh Wakapolda Kepri Brikjen Pol Jan Fitri Halimansyah, Ketua Bayangkari Daerah Kepri Iswardal Polda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri dan Personil Polda Kepri. Kepolda Kepri Irijen Pol Andabudi Revianto memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 300 personil Polda Kepri yang telah selesai melaksanakan tugas BKO Polda Metro Jaya dalam rangka pengamanan sidang mahkamah konstitusi. Terhitung mulai tanggal 17 Mei 2019 diberangkatkan tugas BKO Polda Metro Jaya dan telah kembali pada 2 Juli 2019. Ratusan personil BKO ini selama 46 hari bertugas dalam rangka pengamanan sidang MK. Pada kesempatan yang sama, Kapolda berikan ucapan selamat kepada 362 personil Polda Kepri dan jajaran yang telah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi. Dengar rincian personil Polda Kepri dan jajaran sebanyak 367 personil, terdiri dari 279 personil Polri dan 83 PNS Polri. Personil Polda Kepri sebanyak 148 personil, terdiri dari 6 perwira, 106 bintara, dan 36 PNS Polri yang dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi. 300 kembali ke sini dan mengangkap dan sehat. Harapan kami tentunya pada momen yang bersejarah yang sangat berarti bagi kami. Tentu kami berharap ke depan melangkah lebih baik lagi. Pegang naik pangkat, menaikan pangkat, diliringi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas diri di dalam mengemban amanah tugas yang diberikan. Kemudian juga terhadap personil yang lain, tentunya kita harus singgap mampu menyikapi perkembangan situasi jika mereka melayani masyarakat. Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan.